Ya, kebutuhan masih memiliki kapasitas yang terbatas untuk produksinya. Wah, ngapain susah-susah untuk jual keluar, sementara di dalam negeri aja sudah banyak marketnya. Jadi, ini yang membuat Indonesia juga berbeda dengan negara lain. Contohnya, Pak, yang paling ekstrimnya, pada saat kita mengalami krisis ekonomi tahun 2008, krisis ekonomi ke-2, 2008-2009, Indonesia itu survival-nya cukup bagus, Pak, dibandingkan negara-negara berkembang lainnya, terutama termasuk yang di kawasan Asia. Kenapa? Karena memang pasar domestik kita itu mendongkak industri domestik kita, Pak. Jadi, mereka tidak sampai collapse. Karena memang kita tidak tergantung pada ekspor. Nah, beda dengan negara yang tergantung pada ekspor, ya, karena di negara, di kawasan negara lain, seperti di Eropa, di Amerika, sedang terjadi krisis ekonomi, ya, produk ekspornya nggak bisa dijual, Pak. Domestik marketnya sudah jenuh. Dan, ini yang membuat banyak industri di kawasan negara berkembang, termasuk di Asia, beberapa negara di Asia itu, ya, jadi ambruk, gitu loh, Pak. Apakah itu memang jalan yang lebih baik, atau apakah masih globalisasi itu yang lebih bagus? Ya, memang masing-masing negara punya strategi, Pak, ya. Jadi, kayak Indonesia itu selama ini kita masih konsentrasi kepada namanya pasar tradisional. Jadi, Eropa, Jepang, Amerika, Kanada. Nah, setelah krisis ekonomi yang kedua, kalau nggak salah mulai tahun 2000, menjelang krisis ekonomi kedua, tahun 2005 atau 2006, Indonesia sudah mulai melihat pasar non-tradisional. Misalnya Amerika Latin, ya, Afrika. Ini sudah mulai digarap, Pak. Dan sekarang kita sudah mulai masuk ke sana, terutama ke Afrika. Karena potensinya luar biasa, nih, di Afrika itu. Jadi, memang, waktu kita masuk ke sana, memang sudah ada pelaku dari negara lain, juga negara berkembang lain. Tapi, kita, kalau di kawasan Afrika, produk kita masih, inilah, kompetitif, lah. Oke. Jadi, seandainya saya mau berbusiness sama, you know, untuk import barang ke Amerika atau Amerika Selatan dari Indonesia. Mulanya bagaimana, Pak? Bagaimana kita, you know, mendapatkan informasi, apakah kita pergi ke konsulat, atau, ya, caranya bagaimana, Pak? Misalnya, kalau Pak John, atau kalau ada seorang pengusaha, let's say, eksporter atau importer yang belum pernah ke Indonesia, atau ingin mendapatkan spesifik produk dari Indonesia, mendapatkan informasi mengenai spesifik produk dari Indonesia, untuk KJR dengan senang hati memberikan informasi, bahkan menggaib mereka, untuk bisa ketemu dengan business people di Indonesia, khususnya di Jakarta. Nah, jadi, selama ini, ini yang kita lakukan, di fungsi ekonomi, ada Ibu Trini, silakan menghubungi Ibu Trini, atau Ibu Vita, untuk menanyakan, atau menyampaikan inquiries, apa saja, yang berkaitan dengan, perdajangan, atau juga yang berkaitan dengan investasi, you are mostly welcome to visit us, atau telepon silakan Pak, kita akan melayani dan memberikan informasi. Kami sudah beberapa kali, bahkan mengirim, apa namanya, meyakinkan counterpart kita dari sini, untuk berkunjung, bertemu dengan counterpart mereka di Indonesia, Pak.